Minasang, kalian pernah gak sih ngelihat konten orang-orang Indonesia yang tertindas atau dibully di tempat kerjanya waktu di Jepang? Ya, gak jarang sih konten-konten kayak gitu tuh kayaknya agak banyak nih bisa kita temukan ya di social media kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya jadi membuat kita bertanya-tanya ya teman-teman, kira-kira apakah memang nih Jepang ini adalah negara yang kayak akan pembulian atau rasism gitu? Atau gimana sih? Ya karena banyaknya tingkat pembulian dan juga dalam bahasa Jepang sendiri mungkin pembulian itu adalah ijime ya teman-teman. Itu juga salah satu hal yang aku bilang menjamur lah kalau di Jepang. Well, sebenarnya aku juga gak mau menyamaratakan semua orang Jepang adalah orang yang suka membuli atau orang yang rasis. Karena sama halnya dengan di negara-negara lainnya termasuk di Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya itu tergantung dari orangnya ya. Jadi kita gak bisa nyamaratain satu negara semua orang itu jahat, suka membuli. Gak kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa orang saja gitu yang mungkin memiliki tabiat atau karakter yang kurang baik alias suka membuli kayak gitu. So, di video kali ini sebenarnya Manda bukan mau ngubek-ngubek sisi jeleknya Jepang, bukan. Tapi di video kali ini aku akan menceritakan mungkin beberapa pengalaman ya. Pengalaman dari orang-orang Indonesia yang pernah bekerja di Jepang. Dan mungkin apa sih yang mereka rasakan di sana gitu ya, apa yang pernah mereka alami. Kira-kira bener gak sih pembulian tuh terjadi terhadap mereka notabene sebagai orang asing gitu yang kerja di Jepang gitu ya. So, di video kali ini kita akan coba lihat dan membuka mata kita tentang fenomena pembulian yang ada di Jepang. Stay tuned sampai selesai ya. So, aku bakal ceritain beberapa pengalaman teman-teman kita yang dimana mereka ini memang pernah kerja di Jepang. Dan mereka tuh nge-share di sosial media mereka bahwa mereka tuh pernah dibully. Mereka tuh pernah mulai dari dibully yang biasa. Misalnya kayak dijailin iseng-iseng aja pernah. Nah, sampai ada yang full kerja 2 tahun dan mereka full selama 2 tahun itu tuh dibully. Baik sama senior mereka maupun sama bos-bos di sana emang cenderung nakal gitu ya teman-teman. Emang gak semua sih tapi ternyata ada loh oknum-oknum kayak gitu tuh kalau misalkan di sana. Well, sebenarnya yang aku agak kaget juga ketika aku membaca suatu data. Di tahun 2022 ternyata jumlah atau angka pemulihan di Jepang itu fantastis tinggi banget loh teman-teman nih. Aku ada angkanya yaitu sekitar 681.948 kasus bullying di Jepang. Dan ini baru di lingkungan sekolah doang. Bisa kamu bayangin gak itu tuh di lingkungan sekolah yang ketahuan. Dan pasti ada dong yang gak ketahuan. Sebanyak apa gitu kan gilanya. Dan orang yang sekolah tuh kan berarti sesama orang Jepang gitu loh guys. Wah gila sih. Ditambah lagi kalau udah tabiatnya emang suka bully. Sekalipun orang itu nanti udah masuk ke lingkungan kerja. Dia pun bakalan mengulang tabiatnya sih teman-teman untuk membuli orang lain kayak gitu. Jadi gak menutup kemungkinan orang dewasa juga melakukan bullying di Jepang. Yes. Selain data-datanya juga udah banyak seperti itu ya kita tahu sendiri. Ditambah fakta-fakta yang mengejutkan dari orang-orang Indonesia yang mungkin pernah bekerja di sana. Mereka bikin postingan tentang pembulian yang terjadi di sana. Itu semakin menguatkan opini orang-orang. Kalau loh kok Jepang tukang bully ya? Ah takut lah kerja di Jepang. Kayaknya kalau di sana bakalan banyak dibully nih. Gak kebaik sama seniornya atau sama bos-bosnya sendiri. Ya memang itu pasti jadi salah satu hal yang kita semua juga khawatirkan banget gitu ya teman-teman. Dan memang tingkat pembulian di Jepang ini yang bikin kagetnya kok bisa setinggi itu. Bahkan sampai dinobatkan kayak negara Jepang ini merupakan salah satu negara dengan tingkat bullying yang tertinggi. Wah aku jadi gak sabar nih untuk coba cek ya maksudnya cerita-ceritanya seperti apa ya teman-teman. Bicara soal bullying ini sendiri bukan berarti nih orang Indonesia ini tuh diem aja gitu ya. Karena tadi kita kan tau ya kalau misalnya sesama orang Jepang juga mungkin bisa dilaporkan. Tapi apakah orang asing ini mereka diem aja dan gak berani lapor gitu ya. Sebenarnya orang-orang kita juga ketika mengalami perlakuan yang dirasa gak adil. Mereka ini juga sebenarnya berani untuk speak up. Jadi kadang-kadang memang orang Indonesia juga kan memang jiwanya tuh jiwa demokrasi ya. Jiwa-jiwa kebebasan juga gitu. Jadi mereka ketika mengalami perbuatan yang kurang baik. Mereka akan melapor nih sama atasan mereka. Kayak permisi pak atau bu gitu. Mereka akan menceritakan jadi saya mengalami pembulian bla 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 oleh senior. Misalnya namanya siapa senpai atau siapa. Kayak mohon untuk ditindak lanjut ya. Mungkin seperti itu ya udah disampaikan kepada mungkin direkturnya gitu ya. Atau orang yang bertanggung jawab untuk hal itu. Tapi tau gak? Seolah-olah kayak gak peduli dan menutup mata. Biasanya para pemimpin ini atau direktur-diri atau apa ya bos-bos nakal ini tuh mereka kayak cuek aja. Dan seolah-olah tidak dengar juga kayak paling jawabnya ah gak usah dirau kan dia orangnya mau seperti itu. Oh kayak gitu ya. Oh yaudah diamin aja. Hanya sebatas kayak gitu aja jawabannya. Bisa kalian bayangkan gimana perasaannya jadi orang Indonesia yang mengalami bullying ketika lagi kerja di Jepang itu stress banget loh. Belum dari tekanan. Bullyingnya itu sendiri. Hidup disana belum penyesuaiannya. Adaptasi dan lain-lainnya. Well itu yang serem banget sih menurut aku ya. Dan memang kebanyakan seperti yang aku ceritakan tadi ini dialaminya sama orang-orang yang emang manggang. Yang notabene bahasa Jepangnya belum terlalu bagus tapi aku belum pernah dengar yang kasus yang terlalu ekstrim gitu ya untuk orang-orang yang memang disana kerja dalam visa Tokteginu atau apa namanya yang satu lagi Gijinkoku gitu ya teman-teman. Jadi untuk dua visa ini aku rasa lebih sedikit tingkat pembuliannya. Why? Karena dari segi bahasa Jepang gitu ya dari kemampuan bahasa Jepangnya sendiri orang-orang yang melalui visa Tokteginu atau Gijinkoku ini sudah pasti mereka lebih advance kemampuan bahasa Jepangnya. Ya yang dimana kalau misalkan sudah lebih advance berarti lebih mudah dong untuk mencari teman. Lebih mudah juga untuk menjadi akrab dengan orang Jepangnya sendiri. Lebih gampang untuk menjadi bisa dibilang MVP lah ya. Bisa dibilang untuk lebih dekat sama bosnya juga gitu. Untuk adaptasi di lingkungan kerja maupun di Jepang itu sendiri itu akan lebih mudah. Jadi sebenarnya kuncinya ada di bahasa gitu. Semakin professional level pekerjaan kamu di Jepang pastinya semakin kamu dihormati juga kayak gitu. Aku nggak bilang magang ini jelek, no. Magang ini juga membawa sebuah kualitas juga kepada orang-orang asing, kepada orang Indonesia itu sendiri gitu ya. Hanya saja ketika dulu namanya masih program Jishisei, program magang biasa, memang banyak sekali tingkat ketidakadilan di sana. Bullying, pelecehan, dan lain-lain karena memang kurangnya pengawasan. Kayak gitu. Tapi saat ini udah sering aku ceritakan sih di konten-konten sebelumnya bahwa di Jepang ini akan ada satu program magang yang lebih advance yang namanya Ikseshiro. Dimana Ikseshiro ini akan jauh lebih terawasi, jauh lebih advance, dan mungkin dia lebih pada tingkatannya mengembangkan potensi-potensi yang ada pada si peserta magang Ikseshiro-nya ini sendiri loh. That's why mungkin Ikseshiro ini akan menjadi lebih terawasi dan lebih oke lah buat orang asing yang ingin coba magang di Jepang kayak gitu. Kalau misalkan udah Toktegino atau Gizinkoku atau bahkan mungkin ya visa yang lain-lainnya yang lebih profesional, luar-luar itu udah gak usah dikhawatirin lagi karena udah cenderung lebih bisa jaga diri sendiri. Karena lebih bisa secara bahasa lebih oke, bisa lebih mudah punya teman-teman orang Jepang juga kayak gitu. Jadi disini teman-teman bisa nangkep kan intinya adalah penting banget ya belajar bahasa Jepang. So, dengan kita brainstorming kayak tadi, apakah kalian yakin kalau kalian tuh ngerasa cukup dengan level bahasa Jepang kalian yang pas-pasan di situ aja? Mungkin N5 atau N4 dasar lah awal-awal gitu. Kalian merasa cukup? Apalagi yang punya cita-cita buat kerja di Jepang gitu ya. Baik Toktegino atau mungkin Ikseshiro, are you sure itu sudah cukup? Mungkin untuk perginya aja sih cukup ya. Tapi pas udah kalian nyemplung di Jepang, kalian coba tinggal di sana gitu ya. Gimana caranya kalian mau make a friend, kalian mau berteman, kalian mau memperluas koneksi, kalian mau belanja, kalian mau berkomunikasi ketika kalian sakit. Mengutarakan apapun pada orang gimana caranya kalau kalian belum di level bahasa Jepang yang cukup ya kan? That's why aku bilang penting banget untuk selalu belajar dan merasa gak cukup dengan apa yang kamu punya sekarang gitu. Ya aku rasa N3 cukup sih, level-level N3 tuh sebenernya udah cukup. Tapi tetep dari N3 juga harus tambah lagi kayak N2, tambah lagi kayak N1. Jadi jangan pernah merasa cukup kayak gitu sih teman-teman pesan dari aku ya. Dan pastinya di video kali ini aku juga mau mendoakan lah buat teman-teman semua yang lagi ada di Jepang. Pastinya supaya sehat selalu dan dilindungilah dari perbuatan-perbuatan tercelak gitu. Seperti pembulian, stay safe aja. Yang penting bisa jaga diri masing-masing supaya apa ya tidak terjadi lagi lah kasus-kasus seperti pembulian. Pelecehan yang pastinya bikin kita jadi sedih banget sebagai orang Indonesia yang denger gitu. Ketika orang kita disana diperlukan seperti itu tidak andilnya gitu ya guys. So kalian yang punya diri kalian sendiri, kalian juga yang punya otak kalian sendiri. Kalian yang menentukan gimana cara orang untuk ngetreat kalian. That's why harus jadi pinter kan? Ya jangan lupa ya untuk belajar bahasa Jepang atau kamu udah ngerasa cukup. Hmmmm Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih telah menonton